Ini adalah salah satu perlengkapan canggih milik Batalion Zenitempur di wilayah Kodam 3 Siliwangi ketika diperagakan di pelataran Transstudio Mall Bandung, Jawa Barat Selasa. Alat ini adalah robot 510 pack bot dengan berbagai keunggulan dalam mendeteksi, memeriksa hingga menghancurkan barang berbahaya seperti bom. Robot buatan Amerika ini memiliki daya tahan baterai lebih dari 6 jam dengan pengaturan jarak jauh hingga puluhan meter. Robot ini adalah satu dari ratusan perlengkapan tempur TNI Kodam 3 Siliwangi yang dipamerkan dalam pameran alat utama sistem senjata alutsista. Selain robot, dipajang juga berbagai senjata laras panjang, tank hingga senjata mesin. Pameran ini membuat para pengunjung berdecak kagum pada kecanggihan alat tempur TNI. Kalau melihat, sering mas, cuman mungkin di televisi atau apa, tapi kalau langsung sekarang ini. Terus kesan-kesannya gimana nih? Setelah merasakan? Kalau untuk kesan-kesannya, bangga mas pada TNI karena mempunyai alutsista yang canggih-canggih. Menurut Dandim 0618 BS Kota Bandung, Kolonel Infanteri Arifin Dahlan, pameran ini merupakan rangkaian dari hari ulang tahun TNI ke-72 untuk mengenalkan perlengkapan tempur TNI. Kita untuk memberikan pemahaman atau informasi, pengetahuan kepada masyarakat tentang alutsista yang dimiliki oleh Angkatan Darat, khususnya alutsista yang dimiliki oleh jajaran TNI di wilayah Kodam III. Tentu ini akan banyak. Keinginan kita adalah masyarakat mengetahui tentang jenis-jenis alutsista sebagai pengetahuan yang pertama. Kemudian adalah memberikan rasa bangga kepada masyarakat bahwa alutsista atau TNI itu sudah semakin maju. Arifin menyatakan pameran ini sebagai pertanggung jawaban terhadap masyarakat dari hasil pembayaran pajak. Pameran ini digelar selama dua hari dan akan memanjakan warga Kota Bandung untuk mengabadikan momen bersama peralatan tempur TNI. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih.